Oke, jadi ini soal yang kita bertemu sebelumnya, yang saya bilang butuh pemahaman mengenai prinsip pembagi dan juga resistor secara paralel disini. Ya, jadi kita ditanyakan berapa Vx dan juga daya yang terdisipasi pada resistor 12 ohm, itu yang ini. Oke, kita harus mencari dulu besar Vx dengan cara, kita harus mencari dulu nih berapa arus yang ada disini gitu kan, misalkan aja ini X. Nah, berarti kan kita bisa menggunakan prinsip pembagi arus disini ya, tapi kita harus mencari dulu nih berapa resistansi peganti di cabang yang ini. Oke, cabang yang mana sih? Cabang yang ini yang saya beli warna kuning. Jadi kan ini adalah satu cabang, sedangkan ini adalah cabang yang lainnya ya, jadi ada dua cabang gitu. Nah, kita cari dulu nih resistansi pengganti untuk cabang yang kuning. Ini 8 paralel dengan 12, berarti bisa kita gabungkan menjadi satu buah resistor dengan besarnya itu adalah 12 paralel 8 gitu ya. Jadi kan 1 per R paralel sama dengan 1 per R, 1 tambah 1 per R 2, berarti 1 per 8 tambah 1 per 12 ya. Set, 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 set kita dapatkan dengan cepat. Nah, ini nampaknya not responding. Maaf, maaf. Ya, saya copy dulu. Maaf, jadi not responding. Ya, jadi 12 paralel dengan 8, itu Dengan cepat kita Kayak gini aja Perkalian dibagi dengan penjumlahan. Ya, kayak gitu cepatnya. Oke, jadi Satu per satu per itu cepatnya kayak gini. Berarti ini adalah 96 dibagi 20. Atau 4,8. 4,8 Seri dengan 1,2. Bisa digabungin tuh, jadi 6. Ya, nggak? Berarti ini Total adalah 6 nih. Nah, 3 sama 6. Berarti kan 3 kali 6 dibagi 3 tambah 6. Itu 18 bagi 9, itu 2. 2 Seri dengan 4, itu 6. Berarti 6 Paralel dengan 6. Nah, Kalau ada A Paralel dengan A Dia jadinya A per 2 kita. Itu Apa istilahnya? Perhitungan mental juga. Kalau udah terbiasa, nanti bakal Muncul Shortcut-shortcut seperti itu. Oke, jadi Jadi tadi ini keseluruhan adalah 3, ya kan? Karena kan 6 paralel dengan 6, itu 3. 3 seri dengan 1 jadi 4. Nah, berarti Jadinya kayak gini nih, akhirnya. Ini ada arus 20 ampere. Dia Membagi 2 cabang, gitu. Cabang pertama Itu 2 ohm. Cabang kedua itu 4 ohm. Ini Ix. Tadi Ix itu yang gini ya. Nah, Dengan prisi pembagi arus, Ix itu adalah Fraksi G-nya kan? Jadi 1 per 4 Dibagi 1 per 4 Tambah 1 per 2. Kalau kita kalikan dengan 4, Ini jadinya Adalah 1 Per Ini Maaf, 1 per 4 Dibagi ini Dikalikan dengan 20 ampere. Kalau kita kalikan Ini dengan 4, Kita proles 1 per 1 tambah 2 Kali 20. Yaitu 20 per 3 ampere. Artinya Vx itu Dengan hukum ohm Adalah Ix dikali 1. Yaitu 20 per 3 ampere. Kita dapatkan Bagian pertama Kemudian Kita ditanya Daya yang terdisipasi Pada resistor 12 ohm. Artinya Kita perlu cari tahu Entah arusnya Atau Tegangannya Di sini. Nah Sekarang gimana? Kita bekerja dengan mundur Kita kan tadi Belum dapat ya Ini Ix Sebesar 20 per 3 Nah Kalau Ix Itu 20 per 3 Nanti kan dia bakal Bercabang ya Menjadi 6 Dan juga 6 Maksudnya 6 ohm Dan juga 6 ohm Nah Karena besarnya sama Oke jadi Jadi ada 2 cabang Ada 2 jalur yang Tingkat kemudahan itu sama Jadi dia bakal Terbagi Menjadi 2 Secara sempurna Nah berarti di sini Nah berarti di sini Akan ada arus sebesar Ix per 2 Atau 10 per 3 ampere Nah Kita bisa langsung menggunakan Prinsip pembagi tegangan Untuk mencari arus Ini nih Misalkan Iy gitu ya Nah Dengan prinsip pembagi arus Iy ini adalah 1 per 12 Dibagi 1 per 12 Tambah 1 per 8 Dikalikan dengan 10 per 3 Ya Ini adalah 8 per 20 Dikali 10 per 3 Sebenarnya shortcut lainnya juga Kayak gini Shortcut lainnya juga Adalah Resistansi Lawannya Dibagi Total resistansi Kayak gitu Jadi 8 per 20 Kali 10 per 3 Ini adalah Ini 2 Berarti 4 per 3 Amper Sehingga Daya yang terdisipasi Pada resistor 12 ohm Adalah I kuadrat R Yaitu 16 per 9 Dikalikan dengan 12 Ini 3 Ini 4 Ini adalah 48 per 3 Watt Jadi terjawab Untuk yang pertama Oke Mungkin satu soal lagi Dan ini Ya Akan sangat mirip ya Sebenarnya soalnya Dan Silahkan di skip Kalau Kalian sudah cukup Paham dengan Contoh soal pertama tadi Tapi untuk Biar lebih ada Jam terbang lagi Kita coba kerjakan soal Berikut Oke Jadi di gambar ini Kita disuruh mencari I dan juga V0 Nah Oke Sekarang gimana Langsung lihat Bahwa ini 60 dan 20 Paralelnya Bisa kita satukan Dengan resistansi Pegantinya itu Adalah 20 kali 60 Per 20 Tambah 60 Ini adalah 20 kali 60 Dibagi 80 Soal Red 4 Soal Red 15 Berarti ini Bisa kita gantikan Dengan satu buah Resistor Sebesar 15 ohm Oke 15 Paralel Sorry 15 Seri dengan 25 Berarti jadi 40 Berarti kalau saya gambarkan Ulang ya Ini ada 80 Kemudian ini langsung Bercabangnya ke Angka 40 ohm tadi ya 25 tambah 15 Kemudian Kemudian Ini bisa kita gabungkan Jadi 80 80 seri dengan 20 80 Sorry Paralel dengan 20 Terperoleh 80 kali 20 Per 100 0 nya diambil 2 Jadi 16 Ini 16 Ini 16 Seri dengan 24 Berarti juga 40 Nah kita ketemu kasusnya sama 40 Dengan 40 Oke Berarti ini jadinya 20 Oke 20 Paralel kan Dan besarnya sama 20 seri dengan 80 Jadi 100 Ya berarti Arusnya ini adalah P per R Yaitu 20 Dibagi 100 Udah terjawab 1 I nya adalah 0,2 Amper Nah Mencari V 0 Kita harus cari dulu nih Arus yang mengalir disini Misalkan ini Ini 0 Dari sini Kita dapatkan Dia terbagi menjadi 2 Berarti kan Kesini Harus Masing-masing sebesar 0,1 Amper Karena besar resistansi sama Nah Berarti kan disini kan 0,1 Amper Terbagi nih Yang 1,20 Yang 1,80 Ohm Berarti I in 0 itu Dengan prinsip bagi tegangan adalah Ya boleh ya 1,80 Dibagi 1 per 20 Tambah 1 per 80 Kali 0,1 Atau Resistansi lawannya Yaitu 20 Dibagi resistansi dia Ditambah Lawannya Yaitu 20 tambah 80 Yaitu 100 Dikalikan dengan 0,1 Berarti ini adalah 0,02 Amper Nah Berarti V in 0 Dengan hukum Ohm adalah 30 in 0 Yaitu 30 dikali 2 per 100 Ini adalah 0,6 Volt Seperti itu Oke Jadi perbanyak saja latihan Nanti Prinsip-prinsip tadi Akan tereternalisasi Dan kalian bisa mengerjakan Soal-soal serupa Dengan lebih lancar Sekian Terima kasih Kita lanjutkan Di Transformasi Y Delta Selamat menikmati